Apakah kalian tahu, X-Man of New Orleans adalah pembunuh berantai yang masih belum teridentifikasi hingga saat ini. Serangan pertama yang dikaitkan dengan X-Man terjadi pada seorang pria Italia Joseph Maggio, dan istrinya Catherine, keduanya digorok lehernya oleh penyusup tak dikenal, yang kemudian memukul kepala mereka dengan kapak yang dia temukan di rumah. Dua bulan setelahnya, pasangan lain diserang pada malam hari. Luis Besumer dan Harriet Anna Lowey ditemukan dengan luka pukulan benda tumpul di kepala. Serangan terakhir yang dikaitkan dengan X-Man terjadi pada malam tanggal 27 Oktober. Mike Pepitone, seorang penjual kelontong dibunuh oleh penyusup yang tidak diketahui. Dalam aksinya X-Man menargetkan imigran Italia atau Italia Amerika yang bekerja sebagai pedagang, X-Man selalu mengintai mereka sebelum melakukan penyerangan. Dia biasanya membunuh korbannya dengan benda tajam atau tumpul, X-Man akan menghancurkan kepala dan wajah mereka berulang kali, terkadang juga mematahkan tengkorak mereka.